PANGKAS RAMBUT BEKRITON Aku harus dapat pekerjaan ini. Sudah lama aku bekerja di perusahaan ini. Ini yang aku inginkan. Jadi wawancara ini kesempatan terakhirku. Aku bisa terlambat untuk wawancara ini. Kau ayo lebih cepat lagi. Ya. Ya ampun. Semua kerja kerasku percuma. Benar-benar tidak adil. Oh kasihan. Tidak mungkin aku wawancara pakai baju basah. Tidak ada harapan lagi. Kau sudah bekerja terlalu keras untuk menyerahku. Kau siapa? Rambut itu buruk. Kau harus pulang dari awal. Tapi kau tidak punya alatnya. Jadi harus bagaimana? Bagaimana ini bisa membantu? Aku merasa ringan sekali. Seperti menjadi kue baru. Aku merasa seperti sedang melompat di atas awan krim marshmallow. Aku belum pernah merasa seperti ini, David. Itu akan membantumu mendapat kantor di sudut. Sekarang waktunya yang terakhir. Satu hal lagi. Luar biasa. Dia benar-benar terlihat seperti pekerja kantor. Red memang hebat. Aku sudah berubah jadi orang terbenar. Terima kasih banyak. Tunggu. Beri tahu pada aku siapa nama kamu. Red, barber, shop. Biasanya ongkosku seribu untuk pekerjaan di luar. Sama-sama. Benar-benar legenda. Aku ingin mencari uang seperti orang itu. Dia memang benar-benar hebat, Bu. Itu dia, Brad. Ini luar biasa. Kau memang paling hebat di seluruh kota. Hai, Brad. Aku menantangmu. Pertarungan antar tukang cukur. Ada apa? Apa kau pernah bertemu anak ini sebelumnya, Pak? Tidak, aku belum pernah melihatnya. Aku pasti mengalahkanmu. Dia menjadi tukang cukur yang paling hebat di kota ini. Dia memang yang terhebat di kota ini. Kau yakin bisa mengalahkannya? Dia tidak tahu siapa yang dilawannya. Kau pikir aku tidak bersungguh-sungguh? Ya, sangat mengesankan, bukan? Hmm, lebarnya keliru dan sudutnya juga. Sisinya kurang lurus. Apa? Wil, tolong ambilkan semua angka. Baik, Master Break. Sudah lama aku tidak pamer. Ini pasti bagus. Wow, bagaimana caranya? Wah, gini sekali. Wow, kau terus membuatku kagum, Pak. Nah, bagaimana kalau kau pulang saja, nak? Kau lihat, kau harus mengasah kemampuan lagi sebelum kita bertanding. Tunggu saja. Wow, dia benar-benar aneh. Apa yang terjadi di sana? Sama sekali bukan apa-apa. Ada yang merusak tandamu yang indah, Pak. Apa? Sudah. Biarkan, itu bisa dibersihkan. Tapi masih ada lagi selain itu. Seperti yang ini dan ini. Yang ini butuh kerja keras. Siapapun yang melakukan ini, kau pasti membayarnya. Ada yang ingin dijadikan remah roti. Pak, biar ku bantu meredap kemarahanmu itu. Sini, benar-benar aneh menangkap. Kau tidak kebenar bisa menangkap, Pak, orang tua. Tunggu, biar aku yang menangkapnya. Wow, kau memang benar-benar hebat, Pak. Teknik yang bagus juga. Apa yang membuatmu melakukan ini pada tokohku, ha? Lepaskan aku. Aku akan mengajarimu rasa hormat. Kau sudah menunggak uang sewa tiga bulan. Dan kau berharap aku lupa, ya? Ayah, kau tidak apa-apa. Jangan ganggu dia. Uang sewa harus dibayar tepat waktu. Baik, aku pasti akan membayarnya. Oh, begitu. Bagaimana caramu membayar padahal tidak punya pelanggan sama sekali? Aku pasti bisa. Setelah mengalahkan Master Brad, akan banyak pelanggan datang ke toko kami. Brad? Mana mungkin tukang cukur terkenal seperti Master Brad mau melawanmu? Lucu sekali. Asal kau tahu, ya? Tokoh ayahmu itu sudah habis. Dan mimpimu itu tidak akan membantu. Aku tengok tantangan. Kita bertemu seminggu lagi. Dan semoga yang terbaiknya menang. Tunggu, apa itu Master Brad? Setuju. Banyak berlatih. Karena aku tidak akan memberimu kemudahan. Hei, ku sarankan untuk membuat rencana cadangan jika kau kalah. Aku belum tentu kalah. Wil, sudah berapa kali ada yang menantangku? Ya, kau sudah ditantang sebanyak 900 kali dan 900 kali kau menang. Aku rasa belum ada yang bisa mengalahkanku di Brayton ini. Tapi, ada cara yang bisa aku bantu. Aku bisa berusaha kalah dalam pertanian. Tapi itu curang. Aku ingin benar-benar menang. Bukan waktunya untuk kehormatan. Tidak jika kau ingin menyelamatkan toko ayahmu. Aku yakin, sekali ini aku bisa kalah. Tapi itu untuk memberi reputasi yang kau perlukan untuk toko ayahmu itu. Brad, aku pasti menang. Selamat datang di pertarungan tukang cukur Brad yang pertama. Kita akan saksikan pertunjukan kehebatan para tukang cukur. Apa benar Brad akan melawan anak-anak? Mimpi anak malam itu pasti hancur. Brad pasti akan menang dengan mudah. Ya, kau benar. Dari 900 kali percobaan, dia sudah menang 900 kali. Ayo kita sambut Master Brad. Master Brad. Master Brad. Master Brad. Dan yang sudah diperbalukan. Oh, anak ini. Pulang saja kau nak. Apa Brad akan mengamankan ke-900 kemenangannya dan mempermalukan lawannya ini? Kita temukan jawabannya. Nah, aku akan berusaha mengalah dalam pertandingan ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Mereka ini seperti punya nyawa sendiri. Kau harus tetap berusaha semampu. Bagus. Ayo, mulai. Wah, dia lumayan juga. Tapi dia sama sekali bukan tandingan, Brad. Apa itu? Apa gerangan yang sedang dilakukan? Ya ampun, itu benar-benar, Paya. Wah, parah sekali. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu benar-benar kacau. Paya, mungkin aku memang punya kesempatan. Sepertinya Brad sedang melakukan tugasnya. Dilihat yang tidak biasa. Apa ini pertama kalinya usaha Brad tidak berhasil? Maaf, dia tidak sehebat sebelumnya. Mungkin dia kehilangan sentuhannya. Anak itu mungkin bisa menang. Ayah, aku memenangkan pertandingan ini untuk ayah. Tokomu akan... Tidak mungkin. Dia melakukannya lagi. Setelah melihat dia akan kalah, Kayanya berubah menjadi laguang yang sangat angku. Apa? Tidak mungkin. Dan sama sekali tidak mengejutkan, pemenangnya adalah... Master Brad! Selamat menang. Master Brad! Aku pulang, ayah. Nah, bagaimana pertandingannya? Maaf, aku kalah. Aku sudah berusaha, tapi aku kalah. Tidak apa. Yang penting kau sudah berusaha, Hana. Kau memusir kami. Oh, tolong. Untuk apa aku melakukan itu? Ada orang yang membeli gedung ini. Jadi kau menjadi masalah mereka sekarang. Orang tua bernama Brad membeli tempat ini kemarin. Dia tidak peduli dengan uang sewa yang menunggak. Katanya dia sama sekali tidak menagi uang sewa. Bukan bisnis yang bagus kalau menurutku. Wow! Tadinya aku pikir kau akan kalah. Apa yang menginspirasikanmu untuk mengubahnya menjadi naga emas yang indah, Pak? Itu tidak apa-apa. Itu hanya hal mudah. Tapi harus ku tanyakan, kenapa kau tidak mengalah saja agar anak itu bisa membantu ayahnya? Kau pikir menang secara tidak adil akan membuatnya senang. Jika ingin menjadi tukang cukur yang hebat, dia harus bekerja keras, belajar mengatasi kekalahan, selalu berusaha dan menarik pelajaran dari semua kekalahannya. Itu sungguh menginspirasi, Pak. Kau memang benar-benar hebat. Hei, Buang! Kau lagi, kau masih kesal karena kalah, ya kan? Aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti. Kau boleh menantangku sampai kapanpun. Kehebatan itu tidak dibuat-buat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Dan aku mengharapkan, Buma, biar bagaimanapun ini adalah bisnis. Tunggu, Pak. Kau memang hebat. Lepaskan aku. Apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu? Wawancara Kerja Choco Master Brad! Kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harusku beritahu? Jangan lupa lagi. Eh, Master Brad, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Choco kadang terlihat penggerutu. Tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, kau benar. Terima kasih sudah menghiburku. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Choco marah kepadamu. Seharusnya kau sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Choco bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Bagus. Kalau begitu, coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata. Ya ampun. Kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti. Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja. Tidak. Aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu. Kembali. Jadi kau dari Universitas Ria? Ya. Lulus terbaik di angkatanku. Dan juga anggota Ciska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak. Tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya. Kau tahu cara bersih-bersih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu. Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menantara. Maaf. Ayahku, Pak Muffin III, tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau bekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajinya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Ih, terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Kurasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Akulah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menataramu? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu? Kenapa kau ke sini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Aku rasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah, kawan. Teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Ayo. Ayo. Benar-benar menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalasku karena tidak menerima pekerja? Syukurlah kau rupanya. Sudah waktunya, Pak Brad. Untuk pembalasan! Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top. Yow, hentikan. Siapa kau? Cepat kau pergi. Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Hei, kau baik-baik saja. Dia menyakitimu tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei, aku tidak akan menyerah. Dasar Muffin Basi. Joko, ada apa? Joko. Kau baik-baik saja. Ya, Muffin itu benar-benar pengganggu. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka Muffin. Tunggu dulu. Bukankah diarot yang tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Joko memang inspirasi kita semua. Ayo, teman-teman. Kita berangkat. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung, kan? Bisa. Aku lumayan. Bagus. Kau bisa menjadi kasir. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hore. Kau yang terbaik. Ayo, Dukung Bia. Sudah lama kita menunggu saudara kita mendapatkan pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Ya. Yeay. Baiklah kalau begitu, Brad. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja. Itu sudah lima tahun yang lalu tetap karyawan terbaikku. Kau beritahu, Wig. Aku tidak akan mengubah apapun. Rambut Berit Rontok Selesai. Bagaimana menurutmu? Entahlah. Apa? Ini payah. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke tempat ini. Krim kocok, blueberry, gula tabur di atas stroberi. Semua sudah pernah. Coba perhatikan. Baca apa yang mereka katakan tentang tempat ini. Membosankan. Sudah waktunya mencari tempat yang bergaya trendy. Berikutnya, apakah tempat cukur Brad sudah membosankan? Warga Brad Town mengatakan kalau mereka sudah merasa bosan. Ini berita penting. Bagaimana pendapatmu? Tempat cukur Brad. Tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Mopin muda itu benar-benar berani. Halo. Gimana aku? Sepertinya aku salah masuk. Ternyata salah alamat. Aku hampir merusak rambutku. Kenapa ini terjadi? Apa gaya rambutku benar-benar sudah kuno? Pak, minum teh dulu. Kau harus berusaha untuk santai. Kau terlihat tidak sehat. Kau melakukan hal yang sama terakhir aku ke sini. Sudah tidak ada lagi orang yang pergi ke sana. Aku hampir merusak rambutku. Tidak bisa. Aku masih seorang yang keren. Lalu apa masalahnya? Salahnya. Muitnya. Tidak mungkin. Apa? Ada apa? Ada yang salah denganmu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Tukang cukur gundul itu. Kenapa tukang cukur bisa kehilangan rambut seperti ini? Rambut merontok karena tekanan memang biasa. Orang yang malang itu pasti karena berita. Tunggu dulu. Aku tidak tertekan. Oh, benar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang bisa memperbaikimu. Bagaimana ini bisa membantu? Aku menanam benih untukmu. Sedikit pupuk di atas. Baunya harum. Tanaman apa itu? Kemangi. Kemangi cepat tumbuh. Jadi sebentar saja kepalamu akan penuh dengan dedaunan yang lezat. Tidak, aku roti. Aku bukan kebun rempah. Layak dicoba. Ah, kau tahu, Pak. Kudengar pijatan lembut bisa membuat rambut tumbuh kembali. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Mari kita lihat apa akan berhasil. Aku tahu. Tahu apa? Tepung dan telur mungkin trik yang tepat untuk menumbuhkan rambutmu. Tunggu dulu. Aku tidak segundul itu. Baiklah. Mungkin aku memang agak gundul. Dingin. Di pagi hari semua masalahku akan selesai. Hari yang baru. Tempat gundul itu pasti sudah hilang. Ini tidak menyelesaikan masalah. Malah kelihatan aneh seperti monster. Halo. Pak, kau terlambat datang. Para pelanggan sudah menunggumu. Aku sudah satu jam menunggu. Ya, di mana tukang cukurnya? Apa? Pelanggan? Baik, aku segera ke sana. Keadaanku seperti ini. Aku benar-benar terambat. Satu baris anak-anak jangan berlarian. Topikku juga tidak boleh lepas. Harganya terlalu mahal. Anak-anak jangan berlarian. Anak-anak jangan berlarian. Syukurlah topikku tidak lepas. Sekarang aku sudah dekat. Entah apa yang membuat Pak Bred terlambat. Pak Bred, Pak Bred katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Syukurlah apa itu? Ada apa dengan rambutnya? Bukannya itu tukang cukur? Kulit itu berlebihan. Suruh roti menakutkan itu pergi. Tidak apa, Pak. Jangan tidak sopan. Memang ada roti yang terlihat menyeramkan. Pak Bred, Pak. Sepertinya di bawahnya botak. Jika rambutku ditata di sini, apakah aku akan gundul juga? Mau menyeramkan? Cukup. Habislah riwayatku sekarang. Pak, menangis akan menambah buruk. Semua ini salahmu. Kau membuat pintu dan topiku lepas lagi dari kepala kau. Tenang saja. Tidak seburuk itu. Dan aku yakin kau pasti bisa membuatnya terlihat keren. Tidak seburuk itu? Kulitku semuanya berantakan. Apa yang harus kulakukan? Membuatnya jadi bagaimana? Seperti ini aku tamat. Luar biasa. Aku tahu dia memang jenis. Pak, ku rasa gaya ini yang sedang kau cari. Ini baru, keren dan modern juga. Apa? Malah terlihat bagus, Kak? Ya, semua pasti akan menganggapnya keren. Benarkah? Wow, rambut itu keren, bukan? Benar-benar luar biasa. Wow. Pabret itu benar-benar hebat. Gayanya itu luar biasa. Oh. Oh. Wow. 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 Luar biasa. Itu gaya baru, ya? Aku harus menata rambut di sini. Aku dulu. Wow. Kau terlihat lebih baik setiap hari, Pak. Mengubah permainan lagi, Pak. Apapun yang dia punya, aku mau itu juga. Benar-benar berkelas. Pak, Brett, tolong katakan apa nama gaya yang baru ini. Beritahu kami rahasianya. Kami juga ingin terlihat keren. Kabar di jalan, mengatakan? Ya, tempat paling terkenal di kota, tempat cukur Brett. Oh, halo. Gayamu yang baru benar-benar meledak. Aku juga mau menjadik. Aku juga mau menjadik. Tolong tata rambutku. Ya, aku. Pak, Brett. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku mau. Hari Libur Makaror Dia bintang pepaling lucu sepanjang masa. Aku lelah sekali. Aku butuh tidur sebentar. Bangun! Tidak ada waktu untuk itu. Setiap detik dalam harimu dihitung. Iklan pukul dua. Pukul empat mencoba baju untuk konser berikutnya. Pukul enam wawancara dan konser lain. Apa itu harus? Iya. Aku jadi teringat. Aku tambahkan olahraga karena kau kurang motivasi. Di hari ulang tahunku, apa boleh aku libur? Baiklah. Aku memang menyiapkan sesuatu untuk hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Makaror. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku lupa memberitahu ada jumpa pengombor khusus ulang tahun hari ini. Apa? Wow, sepuluh sen. Hanya tinggal empat ribu lagi. Uangku akan cukup untuk membayar sewa bulan ini. Benar, ini aku, Makaror. Satu pincis lagi. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Dua puluh sen dalam sehari. Aneh, dia tidak mengenaliku. Permen manis dan... Begitu juga pisang yang matang. Dan aku pernah terpeleset kulitnya. Pisang itu juga harus pergi dan memakai baju. Hei, nama ku Wilk. Siapa namamu? Makaron. Makaron? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Apa kau baru di kota ini? Aku datang untuk konsum. Bagus. Karena kau baru di sini, aku bisa mengajakmu berkeliling. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Baiklah. Ini adalah tempat bermain terhebat di kota. Banyak sekali permainan yang luar biasa. Aku belum pernah masuk ke tempat seperti ini. Hei, lihat. Ada semekas, Kon. Kau harus mencoba yang ini. Pijisan ini memang untuk membayar uang sewaku. Tapi kau harus mengambilnya untuk permainan pertamamu. Oh, kau baik sekali. Pukul kepalanya. Itu. Yang ini. Yang itu. Aku tidak dapat satupun. Permainan yang sulit. Kadang dengan permainan ini bisa membantu memikirkan seseorang yang membuatmu marah. Benarkah? Pukul empat mencoba baju untuk konser berikutnya. Tidak ada waktu luang. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Kena kau. Kau. Kena kau. Luar biasa. Terima kasih. Enak. Kau mau? Manajerku bilang aku tidak boleh makan gula. Bukankah makaron terbuat dari gula? Kalau begitu, kurasa satu gigitan boleh ya. Enak. Hei, kau punya kumis. Aku Master Bread. Aku penggerutu dan tua. Bagus sekali. Siapa Master Bread? Master Bread adalah bosku dan dia adalah tukang cukur terhebat di Bakery Town. Dia luar biasa. Tapi dia marah kalau aku mengacong yang mana sering sekali. Aku tahu bagaimana rasanya. Kau punya bos pemarah juga. Kadang itu membuatku ingin punya pekerjaan lain. Ikut aku. Ada banyak lagi yang harus kau lihat. Aku ingat semuanya. Ini bagus. Wah, satu set donat. Wah, kau luar biasa. Bernyanyi karaoke memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ayo kita berfotoboks. Bagaimana? Apa itu? Fotoboks? Kau belum pernah melakukannya. Fotoboks itu luar biasa. Aku melakukan promo, drama, dan beberapa iklan majalah. Tapi kalau fotoboks tidak pernah. Kalau begitu, kau harus mencobanya. Ayo kita buat kenangan. Apa? Itu idola Pop Makaron? Sedang apa dia di sini? Juru kameranya bersembunyi di mana? Lihat saja mesinnya. Oh, ini mulai. Wow. Kau terlihat konyol. Kita harus coba lagi. Semua ini terlihat bagus. Tidak bagus sekali. Icon Pop Muda sedang berkencan. Itu baru berita mengejutkan. Kuharap kau bersenang-senang tadi. Hari ini luar biasa. Wil, sepertinya hidupmu sangat menyenangkan. Terima kasih. Aku berusaha bersenang-senang setiap hari. Kau juga, bukan? Aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Manajerku mau buat jadwal pepatkan sekali. Kalau aku tidak bekerja, aku olahraga. Lari lebih cepat! Kau benar. Memang tidak menyenangkan dimarahi oleh bos. Sedikit taburan bisa berhasil. Tapi jika aku melihat senyuri wajah para pelanggan kami, semua itu jadi sepadan. Bahkan di saat yang sulit, jika kita bisa buat orang lain senang, aku anggap pekerjaan sudah berhasil dilakukan. Selamat ulang tahun. Aku sering melihat para penggemarku sangat senang. Ngomong-ngomong, sekarang hari ulang tahunku. Apa? Sungguh? Tunggu dulu. Tadinya aku memakan nanti, tapi kita harus memakannya sekarang. Ini ada kue. Tidak usah. Jangan dimakan karena aku. Tidak apa. Lebih baik jika dibagi. Aku rasa aku tidak punya cara untuk menyalakannya. Makaron, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Selamat datang di toko kami. Anak muda, apa kau yang bersama ikon pop Makaron kemarin? Hah? Sekarang Makaron menjadi apa, Pop? Apa? Kau belum dengar? Makaron adalah bintang paling terkenal di dunia. Aku bayar 10 ribu dolar kalau kau mau memberikan foto yang kemarin. 10 ribu dolar? Ya, kau tidak perlu mencemaskan uang sewa lagi dengan uang sebanyak ini. Aku harus mencarinya dulu. Bagus. Aku akan kembali lagi besok. Di mana foto-foto itu? Dengan semua itu hidupku akan berubah. Ya, keluarga ku tidak perlu cemas lagi. Orang tuaku bisa pensiun. Apa di sini? Ah, ini dia. Aku harus cepat. Yang paling penting, aku ingin bertumbuk hati pada teman baru ku. Dia tunjukkan padaku pentingnya meluangkan waktu untuk petualangan dan pengalaman baru. Apa? Apa maksudmu hilang? Ya, maafkan aku, Pak. Kalau begitu, lupakan saja uangnya. Bagus. Sukses lagi. Penjualan tiketmu terlihat bagus. Hooray, itu bagus. Dan seorang penggemar menyirim surat. Kau akan selalu punya teman di tempat cukur. Ais Krim Kabur Paneku kami yang lezat 100% organik dan setiap hidangan dimasak sesuai pesanan dengan penuh kasih sayang. Belum lagi serup maple asli dan buah-buahan segar. Itu adalah yang terbaik. Tumpukan berikutnya adalah untukmu. Keliatannya sangat lezat. Waktunya makan malam. Tapi aku mau penekuk. Katanya tumpukan berikutnya untukku. Menu malam ini, Ancovi beku dan buah beku. Tidak lagi. Apakah aku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat. Tapi es krim tidak punya tulang. Aku tidak mau. Aku tidak mau makan ikan kras dingin lagi. Kau harus makan apa yang diberikan. Makananmu tidak baik. Karena itu kau masih diurutan ke-31 dalam kelas berisi 33 satu rasa. Apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah. Tidak apa-apa, Krimi. Gigiku patah. Karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras. Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair. Dia mulai lagi. Mana mungkin es krim makan makanan yang hangat. Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku. Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi. Aku mau pergi makan penekuk, kondok, dan apa saja yang aku mau. Scoopy. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti kembali kalau merasa lapar. Mulai sekarang, aku tidak mau makan makanan beku lagi. Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya. aku tidak percaya ini. Ini gula kapas yang aku lihat di bretap. makanan yang sempurna. Asin dan manis memang terasa luar biasa. Aku senang sudah keluar dari lemari beku itu. Itu, itu tukuk penekuk yang aku lihat di bretap. Penekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang, tumpukan berikutnya untukmu. Kenapa Brad menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyujuk udara? Tapi anginnya memang sejuk. Apa yang terjadi di sini? Oh, ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Oh, es krimnya mencair. Oh, es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo, nak, bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti pangga. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyujuk udaranya? Tunggu, apakah kau tidak tahu berapa biaya peralatan gulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit dicerdikan agar tetap sejuk. Oh, sejuk. Aku seperti berada di kutub selatan. Pak, terjadi sesuatu. Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Es krim seharusnya berada di lemari bekukan. Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Coko, cepat nyalakan penyujuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Will, apa kau harus membawanya ke sini? Apa kau tidak bisa berbuat sesuatu agar yang tidak mencair? Kalau kau tidak bisa, halusnya malah aja. Black Brand, apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ya ampun, Pak Brand menjatuhkan karismanya hanya untukmu. Itu milikku. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Oh, jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku? Iya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas tiga. Wow, Pak Potato Chip. Maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair, aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu. Lil, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya kentang malah melomatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Manus sekali. Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Hmm, sudah selesai. Haha, siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat lima. Ini memang dingin, seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau. Nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek. Aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ingin memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemari beku dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak-otak-otak cip dan kreativitas Pak Brad, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di bread tub? Kepat itu leher, skudak-kudak. Aku tidak mau minta itu padamu. Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekku. Pasti leher sekali. Jadi ini yang membuatmu bersemangat. Oh, benar-benar indah. Leher sekali. Ayo makan, ibu, ayah. Rasanya leher. Rasanya biasa saja. Patrol Brazil Halo! Apa kabar, Wilk? Apa yang aku temukan hari ini? Aku menemukan uang receh trotoar. Apa? Hanya lima nikel? Cuma itu saja? Menggelikan. Kau sudah mengembalikan banyak koin yang hilang. Kau memang pahlawan sejati. Sama sekali tidak. Tunggu dulu. Kau siapa? Aku rasa kita belum pernah bertemu. Kenalkan. Ini Patrol Pretzel. Dianggota baru dalam kesatuan. Halo, warga. Aku Patrol Pretzel. Senang berkenalan denganmu. Wow, kau masih baru. Kenapa kau memutuskan untuk bergabung dengan kesatuan kepolisian kita? Aku menjadi perwira polisi untuk membela perdamaian dan keadilan di Bakery Town dan mengurung semua pelaku kejahatan. Wow, itu benar-benar hebat. Pasti dia kehilangan para perampok lagi. Susah hati mereka sedang buruk. Biasa kurang ajar. Kita harus cepat menangkap mereka sebelum mereka merampok bank yang lain. Detektif, terima kasih atas kerja keras kalian. Kau siapa? Aku anggota baru. Nama aku Patrol Pretzel. Aku selalu ingin menjadi detektif yang hebat seperti kalian berdua dan menangkap orang-orang jahat. Apa? Menangkap orang jahat? Apa kau menangkap orang-orang jahat dalam lubang besar yang kau punya? Kau pikir mudah menangkap para penjahat itu? Tidak dalam lubang itu. Kembalilah kalau kau sudah tidak berlubang. Kau tidak apa-apa, Sobat. Siapa yang perlu mereka? Kau pasti menjadi detektif yang hebat jika bekerja keras. Tenang saja. Tidak akan ada yang menghalangi mimpiku. Kembali! Hati-hati, aku sudah berjalan. Bagaimana mungkin kau bisa jadi detektif? Yang berikutnya. Hei kau! Apa yang kau lakukan pada mobilku? Oh, aku ingin memberimu surat hilang, Bu. Apa? Apa kau tidak kenal siapa aku? Suamiku adalah kepala polisi. Dasar polisi baru. Aku akan adukan pada suamiku. Aku tidak bisa melakukan semua dengan benar. Bagaimana aku bisa jadi detektif yang hebat? Sersan Salty, operkan bola itu pada kami. Tunggu, apa? Ayo kita ke toko perhiasan itu. Itu cistik bersaudara. Ada polisi. Hei, jangan bergerak. Di sini, Pretzel. Aku melihat cistik bersaudara. Apa? Kau mau ke mana? Kembalikan bola kami dulu. Kami memencetak skor. Jangan halangi aku. Mereka memencetak skor. Kembalikan bolanya. Ayo, cepat. Kau membiarkan mereka lolos. Aku ada bola tersangkut di kepalaku. Itu alasanmu. Kau dibebaskan dari penyelidikan ini. Apa? Apa kau bisa melakukan sesuatu dengan benar, Pretzel? Kerja bagus, kepala bola. Kau malah menangkap bola, bukannya penjahat. Satu poin untuk giliranku, giliranku. Sepuluh poin kalau kau bisa melewati kedua lubang itu. Itu terlalu sulit. Oh, itu patrul Pretzel. Sedang apa kau di sini? Tunggu ya. Hai, Pretz. Ada apa? Pretz? Pretz? Hei, orang luas itu menang. Dan dia seorang polisi. Jadi itu yang terjadi. Ya. Bagaimana kita memperbaikinya? Aha, aku tahu. Aku yakin Master Brett pasti tahu apa yang harus dilakukan. Master, Master Brett. Hmm, jadi lubang-lubang itu yang menjadi masalah bagimu. Maaf, aku datang setelah tutup. Ah, tidak apa-apa. Ini sering terjadi. Ya kan? Tolong, apa Bapak bisa menambah lubang-lubangku? Master Brett, apa kau bisa melakukannya? Itu pasti. Tapi apa lubang ini menjadi masalah? Kau tahu Pretzel memang selalu mempunyai lubang sejak dulu. Aku mohon, Master Brett. Aku mohon. Tuteplah lubang-lubangku. Aku tidak bisa membiargannya menghalangi penyelidikanku. Hah, kalau itu yang kau mau, mari kita mulai. Sekarang saatnya. Oh, seseorang tolong. Pak Gali-Li. Prince, kau mau kemana? Bagaimana dengan lubang-lubangmu? Jangan bergerak. Kami harus mengikatmu. Polisi mengganggu saja. Ini akan menghentikan mereka. Meriam coklat ini benar-benar berguna. Sebuah bola coklat sehari menjauhkan polisi. Aku tidak bisa mendekat karena senjata bola coklat yang mereka miliki itu. Andai saja kita bisa menghindari. Serangkan padaku. Hei, polisi baru. Jangan lakukan. Mereka kejam. Jangan sia-siakan hidupmu. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah basi? Aku akan mengubahnya jadi pretzel coklat. Abos. Bagus. Dia menghindari semua peluru. Meriam coklat ini tidak berguna. Ayo kita lari. Aduh, kepalaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Borgol apa ini? Aku tidak bisa melepaskan diri. Dan aku tidak mau kembali ke penjara lagi. Lepaskan. 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 Ayo masuk. Hei, hei. Ewos rambutku. Hei, polisi baru. Kerja bagus. Terima kasih, detektif. Hei, Prince. Tadi kau itu benar-benar sempurna lawan super. Kerja yang bagus. Itu bukan apa-apa. Aku hanya melaksanakan tugasku. Itu sesuatu. Kau mengganti semua peluru itu dan berhasil mengadili para pencuri cistik bersantara itu. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Apa kita harus menambah lubang-lubang itu lagi? Tidak. Kenapa tidak? Aku pretzel. Dan aku bangga karena itu. Aku akan gunakan lubang ini dan menangkap lebih banyak penjahat dengan talentaku. Memang. Tidak ada yang lebih penting kecuali menjadi diri sendiri. Kau membuat pilihan yang tepat. Apa kabar, teman-teman? Hari ini sobat kalian, Twisty Brad akan masuk ke sana. Ada legenda yang mengerikan tentang Fry Manor. Mereka bilang ada pasangan yang baru menikah pindah ke tempat ini, tapi rumah itu terbakar. Dan mereka benar-benar jadi sangat garing. Dan roh mereka mengantui tempat itu, memang terasa mengerikan. Mengerikan sekali di dalam sini. Mereka bilang harta karun pasangan itu masih ada di dalam rumah ini hingga hari ini. Apa ini? Apa ini foto pasangan pengantinnya? Apa? Apa yang terjadi? Tolong bilang kalau kita menang lottery. Kami sedang menonton Breakup dan Twisty Brad buat video hebat ini. Dia masuk ke rumah berhantu dan tidak pernah keluar. Seharusnya dia cari pekerjaan yang serius. Pergi ke rumah berhantuannya untuk melihat apa yang diharapkan. Apa kau tidak pernah ke rumah ini sebelumnya? Rumah ini benar-benar terkenal. Konon ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Apa? Harta karun? Ya, perhiasan bagus. Emas dan uang yang ditinggalkan oleh pasangan hantu itu. Oh, hei. Bapak mau pergi ke mana? Memangnya ke mana? Kita harus pergi. Harta karun tidak akan muncul sendiri. Aku tidak mau. Ini bagian di mana kita harus melarikan diri. Jangan berpikir seperti itu. Ini adalah rumah yang sangat mewah. Dipenuhi dengan harta karun untuk kita temukan. Jangan jadi penakut. Tidak, aku terlalu mudah untuk ada luarsa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Itu hanya kelelawar terbang saja. Apa? Aku tidak takut. Aku hanya menguji kalian. Tidak, tunggu sebentar. Perasaanku tidak enak tentang tempat ini, Pak. Aku juga. Apa bisa kita pulang? Jangan merasa takut. Tidak ada yang bisa menemukan harta karun dengan duduk di depan. Ayo, terus berjalan. Baiklah. Menurut kalian, di mana hantunya menyembunyikan uang mereka? Ini terlalu mengerikan. Kawan, kendalikan dirimu. Oh, ada sesuatu di sini yang baunya seperti harta karun. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini juga. Apa yang ada di sini? Hanya ada sampah di rak ini. Apa? Apa lagi ada apa? Benda itu. Lihat. Wilk, ini hanya serangah kecil tidak berbahaya. Tidak perlu merasa takut. Serangah? Aku tidak mau mendengarmu teriak. Kecuali kalau kau bilang kau menemukan harta. Tapi aku tidak bisa menahannya kalau aku takut dengan kecoa, Pak. Sudahlah. Ayo periksa semua ruangannya. Aku tidak akan jadi susu penakut. Aku tidak akan jadi susu penakut. Wilk, hentikan itu. Kau bisa membuat susumu mengental. Pergilah periksa kulkas. Baiklah. Ini, ini darah. Ya ampun. Selai stroberi, Pak. Selai? Coba lihat ini. Hanya selai. Sudah ku bilang tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau pernah akut, Wilk. Tapi kalau aku ingat kembali, tadi Bapak juga takut, kan? Ngomong-ngomong di mana harta karunnya? Mungkin di lantai dua. Oh, kalau begitu kita ke lantai dua. Hei, tunggu aku. Benda itu mengagetanku saja. Itu hanya baju jirah dari zaman abad pertengahan. Orang-orang kaya selalu memakainya. Aku merasakan ada yang aneh dengan itu. Wilk, untuk hari ini tolonglah. Aku harus segera menyusul. Wilk, apa lagi? Baju jirah mengerikan itu. Dia bergerak. Tidak ada apa-apa di dalam sini. Kau hanya mencoba menakut-takuti kami, ya? Kau tidak perlu takut, Wilk. Tapi aku melihat baju jirahnya bergerak. Aku tidak akan membohongi kalian. Joko, aku benar-benar tidak mempercayai rumah ini. Apa menurutmu rumah ini dihantui? Wilk, sejauh ini kau ketakutan karena serangga dan sesuatu yang kau kira darah padahal itu hanya selai. Dengar, aku yakin ada yang aneh di sini. Jangan menakutiku. Cucukku, di belakangmu. Baiklah, apa lagi sekarang? Apa? Kalian menemukannya? Kenapa kalian berteriak lagi? Di rinding itu. Lukisannya di belakangmu. Lukisan? Di sana. Ya, ya, ya. Di sana. Dan juga di situ. Sudah, ya, ya. Tentu, kalian ingat kenapa? Ah, harus pekerjaanku tidak sebanding dengan ini. Apa? Mereka lari begitu saja? Ya, sudah kalian yang rugi. Kalau aku yang menemukan hartanya, itu jadi milikku. Kalian berdua tidak bisa bertahan begitu. Ayo kita cari harta karunnya. Yang ini sepertinya kelihatan seperti ruang tidur. Kalau aku kaya, aku akan menyembunyikan barang-barang berharga aku di bawah tempat tidur. Bagus. Tempat di mana yang aku dunga? Oh, oh. Harta karun ditemukan. Uang. Ah, ada hakku. Lari. Kenapa ada sekantung keripik? Apa? Apa ini? Kopinya masih hangat. Kenapa ada sekantung keripik dan kopi hangat di tempat seperti ini? Ada yang aneh. Hah? Tunggu. Uangnya kelihatan baru. Wilk, Joko, apa ini sebenarnya? Iya, Pak. Ah. Oh, tunggu. Apakah kau lihat betapa cepatnya roti itu keluar dari sini? Siapa sangka pakaian topo dolar amat sangat berguna kalau kita menyembunyikan barang-barang kita. Ya, benar. Pria itu hampir saja mengambil uang yang kita rampok dari bank. Apa? Rampok? Tidak ada yang bisa menggagalkan break. Mereka harus merasakan akibat perbuatan mereka. Hmm, dua orang bisa memainkan permainan ini. Sedikit krim di wajah agar terlihat pucat. Selai blueberry dan stroberi untuk riasan pengantin. Hmm, dan seperti tua ini bisa terlihat jadi gaun pengantin lama. Ha, ha. Sempurna. Sekarang kalian mirip sekali dengan pengantin hantu yang mengerikan. Ayo pakai sirup coklat sebagai bekas lukanya. Bubuk coklat juga dicampur dengan kayu manis. Dan setelah itu sebarkan pada tubuh kalian. Tada! Pasangan hantu yang menakjubkan. Kalian berdua terlihat sangat meyakinkan kalau seperti ini. Haha, waktunya mengelabui roti-roti payah itu. Tunggu, apa yang terjadi dengan lampunya? Apa yang? Jangan janggu gambar, teman. Mereka mirip sekali dengan lukisan yang ada di sini. Cepat tolong kami, jangan jauh, ma. Hantu, pergilah. Cepat tolong kami. Aksi seperti itu cocok sekali untuk para perampok. Hah? Benda tua apa ini? Coklat dan susu. Kelihatan seperti choco dan wilk. Hai, anak-anak. Kalian mirip sekali dengan yang ada di foto tua ini. Setelah itu, roh mereka menghantui tempat itu. Mereka mirip sekali dengan lukisan yang ada di sini. Tunggu, tunggu dulu. Menurutmu berapa lama Master beratakan kembali dari tempat itu? Entahlah, mungkin ia masih berburu harta karun. Aku senang kita keluar dari sana. Aku merasa sangat ketakutan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.